Halo Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Bagas Bileno dalam program update perakiran cuaca Indonesia yang berlaku pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024. Sobat BMKG, dorongan masa udara dingin dari Asia yang ditandai dengan nilai index surge yang masih signifikan, masih menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya curah hujan, terutama di wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat low pressure di telukan pentaria dan sirkulasi siklonik atau pusaran angin di samudera Hindia Barat Aceh, meningkatnya potensi curah hujan sedang hingga lebat di sekitar wilayah low pressure dan juga sirkulasi siklonik. Kemudian untuk predisi angin permukaan di wilayah Indonesia, bagian utara didominasi angin dari arah timur laut dan di wilayah selatan didominasi angin yang bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 100 persen. Tinggi gelombang di wilayah Indonesia umumnya cukup kondusif, berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspadai potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter yang diperkirakan terjadi di wilayah Laut Arafuru bagian timur. Kemudian adanya fase bulan purnama yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum yang menyebabkan potensi banjirop terutama bagi sobat yang berada di wilayah pesisir Dabo Singkep, pesisir Karimun, pesisir Tanjung Pinang, pesisir Utara Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan pesisir Kali Anget. Selanjutnya mari kita simak perakiran cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Kita mulai dari wilayah Sumatera, untuk wilayah Banda Aceh dan Tanjung Pinang umumnya cerah berawan hingga berawan, sementara untuk wilayah Medan, Pekanbaru, dan juga Padang berpotensi hujan ringan. Masih dari Pulau Sumatera, untuk wilayah Bengkulu umumnya berawan, sementara untuk wilayah Palembang berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Masyarakat peluang waspadai hujan dengan intensitas lebat di wilayah Bandar Lampung, dan hujan disertai petir di wilayah Jambi serta Pangkal Pinang. Kita beralih ke Pulau Jawa, untuk wilayah DKI Jakarta umumnya berawan tebal, sementara untuk wilayah Serang, Bandung, dan juga Yogyakarta berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk wilayah Semarang berpotensi hujan dengan intensitas sedang, dan waspadai untuk hujan petir di wilayah Surabaya. Sementara itu, untuk wilayah Denpasar, Mataram, dan juga Kupang berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kita masuk ke Pulau Kalimantan, untuk wilayah Pontianak umumnya berawan, dan untuk wilayah Parangkaraya berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, untuk wilayah Banjarmasin berpotensi hujan dengan intensitas sedang, dan waspadai hujan disertai petir di wilayah Tanyu Selor dan juga Samarinda. Kita beralih ke Pulau Sulawesi, untuk wilayah Palu umumnya berawan, sementara untuk wilayah Manado, Gorontalo, dan juga Mamuju berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk wilayah Kendari serta Makassar berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Dan yang terakhir, wilayah Indonesia bagian timur, untuk wilayah Ternate umumnya berawan, sementara untuk wilayah Manokwari, Jayapura, dan juga Ambon berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!